Memperingati 21 tahun terjadinya tragedi bom Bali pertama, sejumlah kelompok mantan narapidana terorisme atau napiter sejumlah kasus dan aksi terorisme di Indonesia menggelar kegiatan dan doa bersama untuk mengenam para korban. Tak hanya itu, rekonsiliasi antara mantan napiter dengan peluhan penyintas dan keluarga korban bom dilakukan guna menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf serta empati terhadap para penyintas aksi teroris. Dalam rangka memperingati 21 tahun, tragedi bom Bali yang menewaskan 203 korban jiwa serta 209 orang luka-luka atau cedera sebanyak 12 orang mantan narapidana terorisme atau napiter dan 8 orang mantan kombatan jaringan yang tergabung dalam forum komunikasi aktivis Alakul Karimah Indonesia atau FKAAI. Hingga perwakilan pemangku kepentingan setempat menggelar aksi rekonsiliasi bersama puluhan korban aksi bom Bali I. Pada kesempatan tersebut, seluruh mantan napiter tampak kusyuk melakukan tabur bunga dan doa bersama di Monumen Peringatan Bom Bali I untuk mendoakan dan mengenang seluruh orang yang menjadi korban pada tragedi saat itu. Mantan napiter yang juga pimpinan jaringan terorisme Asia Tenggara, Nasir Abbas mengatakan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai bentuk pengakuan dosa dan penyesalan para napiter terhadap aksi-aksi terorisme yang pernah terjadi. Kegiatan rekonsiliasi ini juga sebelumnya telah dilakukan di sejumlah titik kejadian aksi terorisme di seluruh Indonesia. Kami hadir 12 orang mantan napiter, 8 orang dari mantan pembantan, mantan jaringan JI, mantan jaringan NII, JAD juga ada. Jadi, doku. Mari datang ke sini adalah untuk memperingati peristiwa tragedi kemanusiaan di Bali, baik itu 2002 atau 2005, sebagai macam pengakuan dosa, penyesalan dengan apa yang sudah pernah terjadi. Dan kami tabur bunga tadi pagi di Gronjirup, di monumen yang ada di regian, semuanya menabur bunga, menyampaikan rasa pati, dan berdoa supaya tidak ada lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Mantan napiter lain yang diluga melakukan aksi terorisme di Tanggerang beberapa saat lalu, Adam Nur Syam mengungkapkan penyesalannya akibat perbuatannya menjadi logistik pergerakan terorisme untuk kebutuhan jaringannya di Tanggerang. Adam mengungkapkan bahwa dirinya terpapar paham radikalisme dan terdoktrin melalui media sosial yang tergabung di grup WhatsApp Daulah Islam Irak. di tanggal 21 Desember saya ditambah. Di pekerjaan tanggal 21 Desember? Ia tanggal 21 Desember 2016. Alhamdulillah saya di dalam itu menyesal dan bertobat ya dari pemahaman saya yang sebelumnya. dan kalau tidak memandang seperti ini kalau orang kafir, orang musik ya mereka tidak merangkik itu ya sudah tidak usah. Mereka hidup di samping kita ya sudah. Sama-sama. Rekonsiliasi pun berjalan penuh haru, luapan penyesalan dan rasa permintaan maaf para pantan napiter terhadap penyintas korban bom beli satu dibanjiri tangis air mata. Acara pun diakhiri dengan penampilan hiburan dari beberapa napiter dengan menunjukkan aksi panggungnya. Terima kasih.